Ratusan orang di Kresik berebut buah semangka di lahan tandus tada hujan. Jenis buah semangka estim diperebutkan secara gratis sebagai wujud syukur asas atas hasil panen yang melimpah. Ratusan warga desa Gredet kecamatan Uduk Sampeyan ke Pupetan Kresik langsung berhamburan ke tengah lahan buah semangka yang belum dipetik. Buah semangka jenis estim ini jadi rebutan warga setelah diborong pemerintah desa Gredet. Sejumlah warga mengaku senang bisa mendapatkan semangka gratis meski harus berpanas-panasan saat berebutan. Kepala desa Gredet Muhammad Bahrul Ghofar mengatakan semangka yang diborong pemerintah desa ini diberikan lagi ke masyarakat secara gratis sebagai wujud syukur asas panen yang melimpah. Menurutnya warga setempat sudah empat musim ini budidaya semangka estim. Dengan waktu 60 hari petani sudah bisa memanen hingga 8,5 ton dalam 1 hektare dan keuntungan bisa mencapai 32 juta rupiah. Dari lahan baku 275 hektare untuk minat para petani dalam hal bukan nama semangka itu ada 12 hektare. Yang mana dari 1 hektare lahan pertanian itu mampu menghasilkan 8,2 ton per panen di 1 lahan. Dan itu bisa menambah nilai sisi ekonomis daripada petani. Sementara itu menurut Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, sektor pertanian mampu menerobos era pandemi dan pemerintah Kabupaten Gresik siap mendukung dengan menyiapkan bubuk subsidi, memberikan bantuan kredit lunak termasuk membeli hasil pertanian. Sektor pertanian sudah mampu menerobos disrupsi pandemi COVID-19. Karena kita lihat sektor yang lain perdagangan dan lain sebagainya mengalami kondisi yang cukup memprihatinkan. Tetapi di sektor pertanian ini sangat luar biasa mampu menerobos di era pandemi COVID-19. Tanaman buah semangka dinilai cocok menjadi tanaman alternatif di musim kemarau karena tidak membutuhkan banyak air.